Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Aulia Azharamulviana, NIMG 311190063. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari social learning teori atau yang disebut dengan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan sosialisasi dan pengaruhnya pada pengembangan keperibadian. Teori pembelajaran sosial ini menganggap pembentukan keperibadian individu itu sebagai respon terhadap perangsangan sosial, di mana ia menekankan konteks sosial daripada isi batin individu. Teori ini menekankan bahwa identitas individu bukan hanya hasil alam bawah, tetapi juga karena respon individu atas harapan orang lain. Nah, di dalam teori pembelajaran sosial ini terdapat salah satu teori yang sudah dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986, di mana teori tersebut menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat perubahan perilaku, dan juga pada proses-proses mental internal. Jadi, di dalam teori ini, pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement external dan penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Sosial terkemuka lainnya, ahli teori belajar, seperti Michelle pada tahun 1973, menyatakan bahwa keberadaan kognisi terbukti dan variasi dalam perilaku individu dalam kontingensi lingkungan yang sama. Artinya, jika tidak ada perbedaan kepribadian, harus ada dan tidak ada perilaku dalam situasi variasi antar individu tersebut. Asumsi teori disonansi kognitif Teori kognitif menekankan bahwa selain faktor sosial, faktor kognitif, dan mental individu memainkan peran penting dalam belajar. Faktor kognitif adalah harapan individu untuk mencapai keberhasilan. Leon Kastinger menyebutkan, Perasaan ketidakseimbangan kognitif disonansi ini adalah perasaan yang dimiliki orang ketika mereka menemukan diri mereka, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui, atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka miliki. Kemudian, terdapat empat asumsi dasar dari teori disonansi kognitif. Yang pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah keadaan yang tidak menyenangkan, yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek yang dapat diukur. Yang keempat, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai kesuksesan dan upaya untuk mengurangi disonansi. Yang kedua, konsep mengatasi disonansi dengan cara, menambah keyakinan konsistensi kita, mengurangi pendidiknya keyakinan disonansi kita, mengubah keyakinan kita untuk menyenangkan disonansi itu. Saya, Zehra Yuninur Safira, NIMG 311-190100, Social Learning Theory di Dalam Kehidupan. Contohnya seperti kenakalan seksual remaja. Sifat agresif seorang anak yang semenjak kecil muncul dikarenakan menonton atau meniru sebuah cuplikan atau tindakan yang menurutnya tidak pantas. Dalam percobaan klasik ini, menurut studi Bandura Boneka Bobo, memungkinkan beberapa anak-anak untuk menonton seorang pria bertindak secara fisik dan lisan secara agresif terhadap boneka Bobo. Anak-anak yang mengamati orang dewasa lebih mungkin untuk menjadi agresif terhadap boneka Bobo. Pada waktu lain, dari anak-anak yang tidak mengamati orang dewasa atau yang melihat orang dewasa berinteraksi dengan boneka yang tidak agresif. Selanjutnya, model sikap berbasis keyakinan. Yang pertama, model sumatif sikap. Kedua, menyesuaikan pesan persuatif untuk penerima berdasarkan model sumatif. Tiga, mengidentifikasi fokus untuk banding. Empat, bukti penelitian dan komentar. Lima, bukti korelasi umum. Enam, atribut pentingnya. Tujuh, konten kepercayaan. Delapan, peran kekuatan keyakinan. Sembilan, prosedur penelilaian. Sepuluh, skema integrasi alternatif. Sebelas, kecukupan analisis berbasis keyakinan. Dua belas, strategi persuasif dipertimbangan kembali. Tiga belas, kekuatan keyakinan sebagai target bujukan. Empat belas, evaluasi kepercayaan sebagai target bujukan. Lima belas, mengubah kumpulan keyakinan yang menonjol sebagai mekanisme bujukan. Perkenalkan, nama saya Najla Kamila, NIM, G311-190104. Dari kelompok empat, disini saya akan menjelaskan tentang kelemahan social learning teori. Menurut OKV 1990, ada empat kelemahan teori penelilaian sosial. Yang pertama, penilaian posisi alternatif pada suatu masalah. Penilaian ini seperti reaksi seseorang terhadap pesan persuasif bergantung pada penilaian orang tersebut. Misalnya, seseorang cenderung memiliki penilaian yang berbeda dari berbagai posisi. Mungkin beberapa dari mereka ada yang dapat diterima, mungkin juga beberapa dari mereka tidak dapat menerima, atau tidak dapat diterima sama sekali. Yang kedua, ada kuisyoner alternatif berurutan. Untuk mendapatkan penilaian orang dari beberapa posisi yang berbeda, Peneliti teori penilaian sosial ini mengembangkan kuisyoner alternatif berurutan seperti memberikan sebuah kuisyoner kepada responden terkait serangkaian pernyataan yang masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, ada konsep keterlibatan ego. Konsep keterlibatan ego disini berbeda dari ekstrimitas yang paling disukai. Artinya, keterlibatan ego dalam suatu masalah tidak sama dengan memegang posisi ekstrim dalam masalah tersebut. Yang terakhir, ada keterlibatan ego dan garis lintang. Tingkat keterlibatan ego seseorang menunjukkan suatu masalah akan mempengaruhi struktur garis lintang penilaian seseorang pada masalah tersebut. Itu artinya, ketika tingkat keterlibatan ego seseorang meningkat, maka ukuran garis lintang penolakan juga akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Nurhalisa, NIMG311190121 dari Kelombok 4, Komunikasi Persuasif. Di sini, saya akan menjelaskan tentang efek dari perubahan sikap. Teori penilaian sosial menunjukkan bahwa dengan meningkatnya ketidakcocokan, perubahan sikap yang mengunjukkan akan terjadi up ke titik, yaitu garis lintang penolakan. Tapi, di luar titik itu, meningkatkan ketidaksesuaian akan menghasilkan reaksi yang kurang menguntungkan atau dapat menghasilkan perubahan dalam sikap bumerang. Jadi, hubungan umum antara ketidaksesuaian dan perubahan sikap disarankan untuk menjadi sesuatu seperti kurva yang berbentuk huruf U terbalik, dan memang bukti penilaian yang tersedia sebagian besar konsisten dengan saran ini. Untuk teori penilaian sosial, efek dari perubahan dalam sikap hanyalah refleksi. Misalnya, dua orang dengan posisi yang paling disukai, dari mana yang sama mungkin memiliki evaluasi yang sangat berbeda dari posisi yang lain dalam masalah. Jadi, pesan diberikan dapat jatuh pada lintang penerima, tapi bagian lain dari penolakan, meskipun kedua orang itu memiliki posisi yang paling baik dalam masalah ini. Sekian dari Salia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyesuaian pesan persuasi untuk penerima menggunakan teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial menekankan bahwa seorang pembucu perlu mengetahui lebih dari sekedar posisi yang paling disukai penerima. Bahkan, jika dua penerima memiliki posisi yang paling disukai yang sama, pesan persuasi yang diberikan mungkin termasuk dalam garis rintang penerima untuk satu orang, tetapi dalam garis rintang penolakan untuk orang lain yang mengarah ke reaksi yang sangat berbeda terhadap pesan tertentu. Teori penilaian sosial juga dengan jelas menunjukkan bahwa pesan mungkin perlu disesuaikan dengan tingkat keterlibatan ego audiens. Jika penerima pesan tidak terlalu terlibat dalam masalah tersebut, seorang pembucu mungkin dapat menunjukkan posisi yang relatif tidak sesuai tanpa menemui ruang penolakan di sisi lain di mana audiens sangat terlibat. Terima kasih telah menonton!